Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, bela yatim piatu. Coplok, hain. Partai! Partai tolongin kita, Partai. Partai tolong. Ampun, Kak. Partai, tolong, Partai. Tolong. Ampun, Kak. Ampun, Kak. Ampun. Aduh, aduh. Aduh, para. Aku takut di rumah. Kasian juga ya, Pertek. Aku jadi pengen bantuin. Gimana caranya kali? Nah, ini dia yang aku bingung. Jangan! Kalian gak usah bantuin. Kamennya kenapa? Kok dibantuin gak mau? Soalnya, siapa aja yang bantuin om aku malah digambut sama kakek cangkul. Aku gak mau kalian dihantuin sama dia. Udah, tenang aja. Kita kan sahabat. Masalah kamu, masalah aku juga. Makasih banyak ya, Kak Ali, Lava, Kak Adam. Mendingan kita makan mie air aja yuk. Kak Adam, pikirannya makan mulu. Laper ya. Pak RT tuh gimana kabarnya ya? Dengar-dengar dia tuh stres gara-gara dia kejar terus sama kakek cangkul. Hah? Iya, kasian loh dia. Lagian, kenapa sih itu kakek cangkul? Demen banget sama Pak RT. Udah ibu-ibu, tenang-tenang. Mungkin Pak RT itu kualat sama kakek cangkul. Tuh, kualat. Ih, serem. Memangnya kakek cangkul itu beneran ada ya, Bu? Ada gak? Ya, ada lah. Bima, ceritain. Itu bener, Bu. Gak cuma di film aja. Ini nyata. Amit-amit. Jangan sampe tuh ya kakek cangkul datangin rumah saya atau depan saya tuh ada kakek cangkul. Bisa jantungan saya berdiri. Aduh, mati berdiri di saya. Ngeri banget. Ngeri banget. Ngeri banget. Aduh, bulu kuduku pada berdiri. Emang gimana sih, Bima? Cerita yang sebenarnya itu. Iya, Bima. Gimana ceritanya? Gimana, Bima? Jadi gini, dulu itu ada kakek-kakek yang suka datengin ke rumah-rumah tiap malem. Ketok-ketok bawa cangkul. Minta dicangkulin kuburannya supaya dikubur yang layak. Gak diincah kuburanku. Cari yang lain aja, kakek. Saya sibuk. Besok saya mau keluar kota, kakek. Kurang lah, kakek. Tolong! 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 Begitulah ceritanya ibu-ibu. Setelah rumah itu diporak-poradakan sama si kakek, si kakek pindah ke rumah lain untuk meneror warga yang di sana. Terus sejak itu warga jadi hidupnya gak tenang. Akhirnya banyak yang pada pindah rumah, ada juga yang pindah ke rumah saudara-saudaranya, bu. Karena takut. Iya. Ih, serem banget. Mana suami saya gak pernah pulang lagi. Lagi kerja di luar kota. Saya tinggal sendirian. Aduh, gawat tuh, bu. Hati-hati loh. Suami saya sama anak saya aja yang ada di rumah. Saya takut, bu. Emang kita berani sama kakek cangkul. Yang ada dia memang lebih galak, bu. Aduh, jilakah kita? Ya udah. Ya udah. Udah, Aduh, ibu-ibu. Jangan ngebayangin yang enggak-enggak dulu. Mudah-mudahan, Mak Aduh, kakek cangkulnya kita gak bakalan ketemu sama dia, ya. Amin. 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 Tong, Aduh. Tong papanakah. Capeknya, ya Allah. Ayang keren-ngak goler. Amin, awin, anak. Aduh, kek. Udah, ampun saya mah, kek. Saya udah capek. Dijung-jurikan terus. Kasihannya saya, kek. Kalau saya punya salah, saya minta ampun. Saya tuh udah gak punya siapa-siapa lagi. Rumah ngontrak. Anak satu-satunya. Itu kayak lagi keluar kotak. Aduh, kek. Ampun. Tur saya tuh nge-stubisan anak-anak. Gimana caranya? So, kasih tau saya. Supaya kakek gak gangguin saya lagi. Gak gajung-jurikan saya lagi. Hik, hik, hik. Dah capek. Aduh. Aduh, diacungkan. Itu canggul. Pak Aing. Itu kak Aing. Wuh, wuh, wuh. Gimana caranya supaya kakek canggul itu tidak gangguin warga di sini? Udah. Jangan pada berisik. Ya udah ibu-ibu. Kita minta tolong aja Pak RT untuk menyelesaikan masalah ini. Kan tugas Pak RT untuk melindungi semua warga. Masa kita-kita yang harus mikirin yang kayak begini? Bener gak? Bener kan? Bener, itu bener. Bener. Iya. Masa kita harus mikirin yang kayak begini? Belanja deh belanja lagi. Berapa tuh bu? Capek, berapa capek? Tolong saya. Tolong saya. Suara apa itu? Bu? Bu? Suara apaan tuh? Tuh kan? Suara apa itu? Bima! 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 Gada canggul Bima! Bantuin saya. Gali kan kubur. Aduh-aduh. Aduh! Aduh! Kakek! Kakek! Kakek canggung! Ih, serem! Eh Pak Rete, kenapa Pak Rete? Kayaknya capek amat, masuk angin Pak Rete, sakit. Berapa hari ini kayaknya kan begadang nih, biasa lah casting 24 jam gitu saya. Jadi masuk angin kayaknya. Oh gitu, untung masuknya angin ya Pak Rete ya? Habis? Kalau masuk tentara kan lebih susah. Oh iya, saya mah nggak sanggup itu mah terhormat. Pak Rete.